Halo, saya David Briansah, umur 24 tahun, posisi wingback. Pertama, saya mulai karir di SSB Siswatama di tamanan di Kota Kediri. Habis itu saya melanjutkan karir SMA saya di SMA Terangbangsa di Semarang. Selama 3 tahun, tapi sebelum selesai SMA saya pindah ke PPLP Jateng. Habis itu saya setelah lulus dari PPLP, saya bergabung ke PPLM, Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa Pelajar yang dibina oleh Kemenpora. Dan habis itu saya karir profesional saya, 2017 saya mulai ikut di PS Bengkulu. 2018 saya di Persi Wawamena, 2019 saya di Persi Kediri. Nah, 2020 dan 2021 saya, sampai 2022 saya ikut ke Persi Tangerang sampai akhirnya saya berada di Rans Cilegon FC. Yang paling bernaruh yang pasti kedua orang tua saya yang selalu men-support saya untuk mengambil jalur ini di dunia sepak bola. Ada juga pelatih SSB saya, Coach Budi, ada juga Coach Dwi Prio, ada juga lagi Coach Mono dan Coach Andres Triwidadu, dan banyak lagi Coach SD juga. Ya mungkin waktu itu ada sempat ujicoba juga persita dengan Rans, dengan tim yang baru, dengan semangat yang baru juga. Dan di musim selanjutnya, saya juga mendapat tawaran dari Rans juga. Dan alhamdulillah yang merejekinya di Rans, saya melihat Rans juga punya motivasi dan semangat baru sebagai klub baru. Saya ambil Rans untuk masa depan saya dan melangkah ke depannya. Ya kalau pengalaman paling berkesan saya, mungkin selama saya di Persi Kediri itu, saya membela kampung halaman saya. Dan alhamdulillah saya bisa membawa Persi Kediri dari Liga 2 menuju ke Liga 1. Dan itu sebuah momen atau sebuah prestasi yang membangkakan buat saya pribadi yang lahir dari sebuah kota kecil di Jaya Timur, yaitu Kediri. Ya untuk pengalaman di timnas, saya juga memiliki kesan yang bagi saya luar biasa. Saya pertama kali dilatih oleh pelatih asing, yaitu Kusin Tayong. Dan saya banyak mengambil banyak hal dan banyak pelajaran dari beliau. Dan saya ingin menjadikan itu jadi motivasi saya di klub untuk berjuang lebih baik lagi ke depannya. Ya mungkin perkembangan sepak bola Indonesia makin ke depan, makin bagus buat atmosfer anak-anak muda. Mungkin yang dulu-dulu kalau anak muda jarang mendapat kesempatan, untuk ke depannya saya lihat banyak kesempatan buat anak-anak muda berkembang lagi. Saya lebih banyak di wingback. Mungkin kalau pemain yang sulit, yaitu Thaisya Morokawa. Karena dia lincah dan pergerakannya juga bagus. Kalau di luar yang pasti Manchester United. Ya karena dia memiliki segudang pengalaman dan juga sejarah yang panjang. Dan saya waktu tumbuhan besar, saya melihat pertama kali saya langsung jatuh sendapada MU. Main favorit, Andre Robetson dari Liverpool. Nah ini lebih lucu nih, kenapa bertolak-tolak kan? MU sama Robetson kan rival ya? Ya. Ya mungkin kalau namanya pemain favorit, gak ada rival, gak ada apa. Karena itu dia memiliki kualitas dan juga performa yang luar biasa. Jadi saya melihat dia sebagai pemain yang luar biasa, saya mengidolkan dia. Pelatih yang paling berkesan yaitu Kus Dwi Prio. Pelatih SSB saya, ya. Spanyol. Kalau Spanyol waktu itu memiliki segudang pemain yang luar biasa di eranya Xavi Hernandez dan Inista. Dan begitu banyak pemain yang luar biasa dan di situ dia mereka juara. Saya juga takjub sama permainan mereka. Apa yang terjadi di luar biasa? Ya semua mungkin dekat saya baru bergabung di sini. Ya kalau paling dekat mungkin Bagas. Karena satu daerah dengan saya. Ya pernah main bareng di Persik juga sama Bagas. Sepedahan. Ya kalau di Kediri mungkin banyak tempat-tempat yang buat sepedahan, berkumpulnya sepeda. Mungkin ya di sekeliling kota Kediri aja. Sekarang FC, the best. Kediri atau pangerang? Kediri. Naik kereta atau naik mobil? Kereta. Cewek rambut ranjang atau rambut mendek? Pendek. Main games atau naik mobil TV? Games. Back atau linan? Back. Sepak bola atau sepedaan? Sepak bola. MU atau Liverpool? MU. Luk Show atau Andre Robertson? Andre Robertson. Sampai jumpa di video selanjutnya.